Terima kasih telah menonton Berikutan kegagalan kerjasama Memorindum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik Yang Termetrai Antara Kerajaan dan Pakatan Harapan Pada September lalu susulan penolakan usul kerajaan Di Parlimen pada Rabu lalu Zahidi berkata secara pribadi Beliau melihat kegagalan kerjasama antara kerajaan Dan pembangkang untuk bersetuju melanjutkan Tempo Kuat Kuasa Subsection 4 Kurungan 5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-langkah khas 2012 Sosma bagi Tempo 5 tahun lagi Pada pembentangan usul di Parlimen itu Mencerminkan ketidakstabilan politik negara ketika ini Kita melihat bahwa adalah lebih baik kita batalkan MOU itu Karena kita lihat bukan saja blok pembangkang tidak bersetuju Dengan usul itu Tetapi ada kumpulan kerajaan Terutama dalam kalangan UMNO Yang dilihat sengaja Tidak hadir ke Parlimen Ini sekaligus menunjukkan mereka tidak bersetuju Dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin Dari Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Jadi apabila dalam kalangan UMNO juga tidak bersetuju dengan usul ini Maka lebih baiklah Kita buat pilihan raya umum PRU Dengan membubarkan Parlimen Karena jika isu ini berterusan Maka ia akan menjejaskan keyakinan pelabur Disebabkan politik tidak stabil Jika tidak stabil maka tidak adalah pelabur yang ingin membuat pelaburan di negara kita Menyebabkan ekonomi negara Sukar berkembang sehingga menyukarkan peluang pekerjaan kepada rakyat katanya Beliau berkata demikian kepada pemberita Ketika ditemui selepas program Cambah Minda Bersama komuniti keluarga Malaysia di pusat media sempena Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JEKM Di Perkarangan Kompleks Sukan Tuan Kusyed Putra Di sini hari ini Sekian disuangat ini untuk berita penuh Sila layari Mymetro.com.my Yang bertajuk Bubar saja Parlimen Kalau masing-masing tak setuju Terima kasih telah menonton!